Pada episode 18, kami tampilkan batik kotak nitik mancawarni yang berisikan 60 macam motif-motif nitik. Batik nitik mulai berkembang di Yogyakarta pada masa pemerintahan Hamengkubwono ke-7. Dengan tokoh kreator batik nitik adalah Ibu Gusti Bendoro Raden Ayu Bruto Diningrat, putri Hamengkubwono ke-7. Batik nitik banyak diproduksi di daerah Wonokromo, Kembang Songo, dan Blawong. Semua ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Batik nitik yang sering digunakan untuk acara-upacara inisiasi ada 4 motif, yaitu 1. Motif cakar ayam, dipakai setelah upacara siraman sebelum akad nikah. Mempunyai makna, semoga calon pengantin pandai mencari rejeki, ibarat ayam. Di pagi hari buta sudah mengais tanah untuk mencari makan. 2. Motif Nagasari, dipakai pada saat sengkeran atau pingitan sebelum melakukan acara siraman. Dengan harapan, calon mempelai setia selama hidup, seperti kesetiaan Dewi Sinta kepada Prabu Rama, Raja Pancawati. Pohon Nagasari adalah tempat di mana Hanoman transit waktu diutus Prabu Rama memberikan cincin kepada Dewi Sinta di Taman Argasoka, Kerajaan Alengka. 3. Motif grompol, dipakai keluarga atau bapak ibu mempelai pada waktu acara Midodaremi atau malam sebelum paginya melaksanakan akad nikah. Dengan harapan, semua keluarga bisa berkumpul untuk memberikan restu kepada mempelai. Krompol dalam bahasa Jawa berarti berkumpul atau bergerombol. 4. Motif Simbar Lintang, dipakai pada acara pernikahan oleh calon mempelai dengan harapan bersinar terang seperti cahaya bintang yang menyebar. Di luar 4 motif batik-nitik ini, motif batik-nitik juga mempunyai makna yang baik, tetapi tidak spesifik dipakai untuk acara inisiasi. Kebanyakan motif mitik-nitik mengambil dari nama bunga, walaupun tidak semua nama mitik diambil dari nama bunga, contohnya adalah motif cakar ayam, grompol, nagasari, simbar lintang, gendangan, dan lain-lain. Batik-nitik adalah akulturasi dari motif tenun patola India. Selain perbedaan teknik antara tenun dan batik, perbedaan lainnya adalah bahwa patola hirarki disimbolkan dengan tata warna, sedangkan batik-nitik disimbolkan dengan motif. Kespesifikan dari batik-nitik adalah menggunakan canting kotak, yaitu canting bulat yang dibelah menjadi empat. Hal ini menjadi perbedaan motif mitik dengan motif jelang perang. Sedangkan motif jelang perang menggunakan canting bulat pada umumnya yang dipakai untuk membatik, Walau sama-sama terpengaruh tenun patola. Jadi sangatlah wajar jika saat ini batik-nitik adalah satu-satunya motif batik di Jawa Indonesia yang memperoleh pengakuan indikasi geografis. Karena kespesifikasiannya, yaitu batik yang menggunakan canting kotak yang merupakan kearifan lokal klasik tradisional yang masih lestari sampai saat ini di Kembang Songo, Lawong, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Cetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !